Polisi telah menangkap Marta Sari, tersangkap nyebar hoax, video porno artis Syahrini, sekaligus pemilik akun ad dan nunyinyir 99. Polisi mengungkap bahwa tersangka adalah seorang haters Syahrini, yang bersangkutan sudah didalami motif yang pertama. Ini pengakuan dari awal ada satu kebencian kepada korban. Syahrini, kata Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombesi Yusri Yunus dalam jumpa pers di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis, tanggal 28 Mei tahun 2020, Yusri mengungkap bahwa Marta adalah salah satu fans dari seorang artis. Nah menurut Marta ini, Syahrini telah merebut orang terdekat dari artis yang dia idolakan itu, karena dia mengaku dia adalah fans salah atau publik figure yang ada dan menuduh korban ini mengambil orang terdekat dengan fansnya, kata Yusri. Selain itu, ada motif ekonomi dibalik pembuatan aku tersangka. Dengan memiliki followers yang banyak ini tersangka memanfaatan untuk membuka endorse, motif kedua memang karena followers tersangka ini besar dan pengakuannya menerima endorse, tuturnya, Marta Ditang. KAP setelah dilaporkan oleh pihak Syahrini, Marta Ditangkap di rumahnya di Kediri, Jawa Timur pada tanggal 19 Mei tahun 2020, adik Syahrini, Ais Syahrini. Laporan itu dibuat atas permintaan dari suami Syahrini. Reino Barak, detik.com Jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton!